Dan kan pada hari ini, sesuai dengan komitmen Bapak Kapol ini, bahwa proses sidang AKIP terkait penyakit masalah-permasalahan 23, tetap harus segera digelar, dituntaskan. Ini merupakan wujud komitmen dan ketegasan Bapak Kapol ini untuk segera menuntaskan setiap permasalahan yang terkait penyakit masalah kasus 23. Dan semuanya berjalan secara paralel. Artinya bahwa tim SOS, tim SIDI tetap berjalan dan fokus untuk menyelesaikan berkas perkara. Kemudian tim KKIP, Kari Pro Pan, dan Pak Karwa Pro, demikian juga selama 30 hari ke depan ini harus fokus dan segera menuntaskan permasalahan sidang AKP. Memang sidang AKP ini, untuk utamanya, digelar untuk 6 orang terduga perkerasan objektif. Ya, di luar ujian PS ya, yang sudah menantarkan sidang AKP awalnya. Degar sepatnya, yang 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam perkara objektif oleh belajar cyber paris B. Dua hari ini, kita sudah menggelar sidang AKP. Yang pertama, kemarin kita telah bilang, kompol CP berlangsung berlangsung sekitar 15 jam. Ya, kalau selesai, jam 2 hari ini hari tadi. Kemudian untuk saksi yang diperiksa arkep penyakit masalah kompol CP, ada 9 orang. Tidak komisi politik, diiming oleh binang buah, ya ada beberapa anggap tanya, memutuskan, ya, secara kolektif politik, ya, pelanggaran terkait penyakit masalah paksa 13, ayat 1, PP nomor 1 tahun 2003. Tentang pemerintian anggota Poli, untuk pasal 10, ayat 1, huruf F. Pasal 10, ayat 2, huruf H. Peraturan Kepolisian, Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang koreatik profesi dan komisi etik Poli. Kutusan sidang AKP terhadap kompol CP, bagaimana berikut? A, adalah sanksi bersumpah etika, yaitu berlaku pelanggar menyadakan sebagai perbuatan terkelah. Dan B, saksi administrasi, yang pertama adalah penempatan dalam cetak khusus selama 24 hari, dari tanggal 5 sampai dengan 29 Agustus 2022, di ruangan kaksus, di Ropropos, ORI. dan telah dalam, ya sudah dijalani, sudah dijalani oleh pelanggar. Dan yang kedua, pemerintian tidak dengan hormat, atau PPDH sebagai anggota Poli. telah diputuskan oleh komisi dan AKP yang bersangkutan menyadakan banding, yaitu merupakan hak yang berserahatan. Tetap, proses tetap berjalan, khusus untuk sidang banding, tentunya nanti akan disiapkan komisi banding, koordinasi antara B, Ropropos, dengan Hiskum Poli. Pada hari juga, yang sama ini masih terkait penyakit masalah terhubungan pelanggar, faktor kebisatis, digelar juga untuk sidang, kompol, BW. Dengan pemeriksaan para saksi, agar perlu lebih 4 orang, yang dilaksanakan hari ini. Dan nanti, rekan-rekan, hasilnya akan kita juga sampaikan. Pada hari ini, memang kita akan mencoba menayangkan, proses jalannya persidangan, sidang politik, ya terhadap kontol, hal BW. Dan informasi yang perlu saya sampaikan, saya perlu rekamkan. Sama dengan hari ini, informasi dari Pak Arwa Prof, untuk memori banding, Irjan FS, atau Serjan FS, belum dikirim. Namun demikian, dari pihak APRO, sudah berkomunikasi dengan Hiskum Poli, sudah mempersiapkan, sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding, ini akan dibikin oleh Tati Bintang 3. Dan ini sepatnya juga, akan berproses, dalam waktu 21 hari, sidang komisi banding, tidak dapat sudah memutuskan, hasil banding. 21 hari memutuskan banding, dalam waktu 21 hari memutuskan banding, putuskan. Apakah diterima, atau ditolak, nanti hasilnya akan saya sampaikan juga, kepada mereka. yang terima kasih. Ya, ini kedua-dua, tentunya dari BiroApros, ini bekerja secara maraton juga, tidak mengalala, akan juga menggelap, sidang-sidang, bagi, terbuka pelanggar, objektif, objektif yang lainnya. Ya, kita sudah ketahui, mulai dari DJ, dan terus, akan-akan kita berhasil sampai dengan putas, selesai nanti, yang terkait dengan kesalahan, objektif yang justice, baru sisanya, dari 35 orang, kalau saya dikurangi 7, kan berarti masih 28 orang. Nah, beliau ini masih punya tanggungan, akan menggidangkan lagi, 28 orang lagi, pelanggaran kolektif, ya, dengan klasifikasi, rupanya salah jenis dari, Pak Arawak Prof, yang akan mengetahui, dan tentu hasilnya juga, akan kami sampaikan kepada, rekampan media ini, sebagai bentuk konsepensi, dari Pak Arawak Prof, ini juga, juga salah teranggungan, dan lain-lain. Ya, itu rekampan, hari ini. Kemudian, satu informasi lagi, ini, di luar, Cina Kodetik, tentang penanganan, TGD, yang dilakukan oleh, Baris Krim, berpaksa terakhir, dari Pak Adir Widuk, yang disampaikan kepada saya, untuk, 5 berkas perkara, yang sudah diliparkan, ke JTPU, dan 5-5 nya, sudah mendapat, P19. Artinya, bahwa, fokus dari penyidik, segera, memutaskan, berkas perkara, yang dikembalikan, oleh JTPU, dengan, berbagai, catata, dan juga, petunjuk, dari Jaksa Pertumun. Nah, ini yang menjadi fokus kita, agar, segera mungkin, kita berkasih, sempurna, oleh penyidik, dikembalikan, lagi, ke JTPU, harapkan kita juga, dari hasil, komunikasi, sanggiten, yang semoga, bisa segera, P21. Kalau P21, nanti akan, kami sampaikan juga, kepada teman-teman, ya, peliparan, tahap kedua, baik barang bukti, dan pesangka, nanti akan dikasih, sama-sama, ya, 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 kemudian, terkait penyakit masalah, berkas, otras, dan perjastis, yang ditangani oleh, Direkturat Cyber, yang menetapkan, tujuh pesangka, ini juga, masih berproses, ya, untuk proses, penyelesaian berkas, targetnya, dong, ke depan, berkas perkara, apakah, tujuh pesangka, otras, terpujati, juga, bisa segera, dilimpahkan ke JTPU. Yang selanjutnya, nanti, teritir oleh JTPU, apakah, berkas ini, masih ada yang kurang, ada yang perlu disemgunakan, nanti JTPU, yang akan, meneliti, kalau misalnya, sudah lengkap, berarti, langsung bisa di P21, kalau misalnya, belum lengkap, nanti ada P18, ada P16, kewajiban penyelidik, harus segera, menyelesaikan, dan menyentuhkan, berkas perkara, sesuai dengan, pertunjukan dari JTPU. Ya, oke, itu dulu. Ya, kalau substansi, PJTPU, sama penyelidik aja, yang tahu. Yang saya, yang menyenangkan, setahun. Ya, kan, kan. Oke. Ya, jadi ya, kan, terkait dari masalah penahanan, terkaitnya saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh Pak, Iwasun, sebagai sebuah timsus, ya, sesuai dengan maksudkan, dari Pak, 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 sebuahitä, but the〜, akan mengatakan, Apa yang akan menjadi pertimbangan dari begini. Ya, , ya, kemanusiaan, kemudian ada, permintaan dari pihak pengacara keluarga untuk tidak saja, Kemudian juga dengan pertimbangan yang bersangkutan juga tetap dikenakan wajib lapor dalam satu minggu dua kali Dan juga sudah dilakukan pencekalan Yang bersangkutan tidak bisa kemana-mana Dan yang bersangkutan juga dari pihak pengacaranya korporatif Apabila dibutuhkan setiap saat oleh penyelidik, siap Yang saya belum berani menyampaikan paling hebat Tentunya pertimbangan penyelidik itu yang paling menentukan Dan nanti apabila ada kekembangan akan saya sampaikan kepada teman-teman Patik 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.